A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Hukmu Taswir Al-Fotografi Baik, jadi fotografi itu, itu kata-kata baru Makanya padananya dalam bahasa Arab tidak ditemukan Ya, maka fotografi bahasa Arabnya fotografi Ya, jadi kalau anda ingin menerjemahkan sesuatu yang tidak di Arab Jangan di asal-asal, sebutkan sesuai dengan asalnya Ya, jadi jangan direka-reka Misal, tadi ngaji di mana, tanya orang Arab Anda katakan di kota baru, para yang katakan Spellingnya sama, kota baru, para yang kan Spellingnya sama, kota baru, para yang kan Jangan di Arab-Arab kan Begitu dia datang, dia nanya pada orang lain, salah jawaban Datang dia besok-besok nanya Gak akan ketemu alamatnya Sama Garut, sebutkan Garut Pakai rain, jangan pakai kof Ya, min aina anta, min Garut Garut, begitu teman anda dari Arab main ke sini Nanya di bandara, uridu Garut, saya pengen ke Garut Langsung ditunjukkan Jangan terlalu inovatif Korut, korut Ma, begitu tanya, air na korut Dibalikin lagi ke pesawat Dibawa ke Korea Itu yang repot Nah ini sama Hukmu Tatswir al-Fotografi Fotografi itu, itu diserap Namanya Mu'arrab Dari yang asing kepada Arab Paham ya? Sama, bogor, bogor Min aina anta, bugur Wah, kadang-kadang dijanti pakai gym Ini yang repot Sudah Karena ada di Arab, orang Mesir Anda bahaya, orang Mesir Gym itu dibaca gain Jannah, gannah Jannah, jannah, gannah Janahun, ganahun Khaf Kadang-kadang pakai Hamzah Suk, jadi suuk Nah itu orang-orang di Mesir itu Makanya mesti hati-hati Bogor Pakai gain Jadikan gym oleh anda Itu yang repot Sudah, fotografi Lama-lama jadi fiksi nanti Ya rabadul mutaakhirin aminal fuqaha Anna taswir al-shamsiyah al-fotografi La yadkhulu fi daerati tahrim Ulama-ulama kontemporer berpendapat Kontemporer Bahwa ada masalah kontemporer yang tidak ditemukan di masa lalu Dan tidak sama hukumnya Karena berbeda sifatnya Masalah itu disebut dengan fotografi Beda Kalau yang lain tadi surah Taswir Sifatnya digambar Gambar-gambar Dari prosesnya sudah beda Sudah beda prosesnya Sebab begini Ketika anda melukis Kan ada proses diri anda yang menggambar disitu Ah kayaknya gak mirip nih Kayaknya gak mirip Tuh dari perkataan aja Sudah muncul kalimat disitu Ganti lagi jadi lebih mirip Ganti lagi jadi lebih sesuai Seperti ini ya Ah bagus sekali ya Seperti aslinya Seperti aslinya Itu yang bahaya Tapi kalau fotografi Emang sudah asli Saya ngambil foto anda Gak mungkin muncul kambing Pasti anda disitu Pasti anda Silahkan Atau begitu dipoto Seklik Yang muncul si amang misalnya Gak mungkin mustahil Saya foto anda Yang muncul anda Saya foto singa Yang muncul singa Itu yang disebut dengan fotografi Paham ya Optiknya jalan disitu Seketika muncul Seperti anda melihat cermin seperti ini Gambarannya ada Cuman bedanya fotografi Tidak bergerak-gerak Anda dicermin bergerak-gerak Maka dari sini Ulama mutakhirin kontemporer Mengatakan Beda cara Beda hukum Beda proses Lain hukum Karena itu dari segi prosesnya Kata ulama mutakhirin Foto-foto kontemporer Dari fotografi Yang jadi sesuai aslinya Mirip seketika Tidak ada proses yang sama Seperti sebelumnya Itu tidak masuk dalam lingkaran yang haram Artinya Boleh Satu ya Pendapat Yang disini umumnya Para ulama berpendapat demikian Jadi Jenis pertama Ini saya belum mulai turunan nih Saya baru mulai hukum asal Belum ada hukum turunan Ingat Setiap yang halal Itu bisa jadi haram Dalam kondisi tertentu Seperti yang haram Bisa jadi halal Dalam kondisi tertentu Misal Uang Itu halal sifatnya kita gunakan Jangan jauh-jauh Ini air Halal sifatnya Saya beli uang halal Punya uang halal Beli air sifatnya halal Saya simpan disini Ini halal Tapi halalnya kan punya saya Yang halal punya saya Yang minum anda tanpa izin Maka ini jadi haram bagi anda Halal Bisa berubah jadi haram Dengan kondisi tertentu Haram Bisa berubah jadi halal Babi Hukumnya Haram Sepakat ulama Gak ada celah disitu untuk kehalalannya Haram semua dengan skala turunannya Tapi kondisi menjadikan anda datang ke satu tempat Datang ke China Kebagiannya Xinjiang datang ke jauh Sampai ke darah-darah hutan Gak ada makanan Gak ada macam-macam Yang ditemukan Anda perlu bertahan untuk hidup Yang gak ada cuman babi Aku 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 Kesekitaran anda misalnya Masya Allah Awas jangan diutak-katik kata-kata saya Jangan diutak-katik awas Awas Jangan diutak-katik kata-kata saya Begitu muncul yang ada cuman babi Kalau anda gak makan Anda meninggal Itu poinnya Sedangkan sifatnya haram Seketika itu Jatuh hukumnya berubah Jadi halal Baik Jadi dalam kondisi demikian Anda bolehkah makan babi? Tidak Babi besar begitu Bagaimana dimakan? Ya anda potong dulu Setelah anda potong masak dulu Dan jangan dimakan keseluruhannya Makan untuk mencukupkan Menghilangkan lapar anda Makan Hilang lapar Enak juga nih Bukan Tapi kan Habis Selesai Nah sambil makan Sambil mencari yang halal Begitu kemudian menemukan ayam Maka babi tidak berlaku kehalalannya bagi anda Selesai semua Simpan itu selesai Kemudian kembali kepada yang halal Jelas ya? Nah kecuali nanti nasi yang lain Segala hewan yang ada di laut Ya Kalau yang di laut itu Masya Allah Itu airnya itu sah digunakan bersuci Dan halal semua bangka yang ada di dalamnya Maksudnya hewan-hewannya halal disitu Ya Kalau nyari babi Babi laut tuh Kalau ada Makanya babi gak ada di laut Oh ceburin bawa babi dari darat Ceburin ke laut Halal ini Tidak Jangan terlalu kreatif disitu Tetap haram Kalau yang seperti itu Paham ya? Baik Jadi semua yang ada di laut Itu halal hukumnya Kecuali Putri Doyung Tidak terlalu kreatif disitu Dan seterusnya juga Dan seterusnya ada Itu tidak ada masalah Statusnya kan Dengan foto-foto dipajang Atau misalnya gambaran-gambaran tertentu Ada kejadian digambarkan Itu tidak ada masalah Sepanjang foto-foto yang dimaksudkan Bukan sifat yang pertama Ya walaupun nanti Ada sebagian ulama-ulama Yang tetap ketat disini Ketat para ulama Hukum fotografi Itu kami mengambil kehatian-hatian Sama dengan yang lainnya Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu Misal Seperti untuk KTP Seperti untuk paspor Seperti untuk macam-macam Cuman ulama mutakhirin Kemudian menjawab Bagus kehatian-hatian itu Kami hargai Cuman kan faktor itu Pengecualian sifatnya darurat Sedangkan KTP bukan hal yang darurat KTP dibawa kemana-mana Ya Maaf Pak Bisa lihat identitasnya Tapi ini darurat ya Pak ya Darurat ya Pak Baik Paspor Paspor kan dibawa ketika Anda keluar Dan darurat itu sifatnya ketika tidak ada Maka hukumnya pun hilang Sama dengan tadi Babi misalnya darurat itu Begitu menemukan ayam Itu tidak Tapi kan itu melekat pada Anda Dalam kehidupan Tapi tetap Anda tidak bisa Menyalahkan prinsip Karena ini bagian dari Pendapat yang diambil Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Jadi kalau Anda menghindari foto Misalnya teman Anda Nah itu gak apa-apa Kita hargai gak ada masalah Tolong jangan foto saya ya Kenapa Saya lebih ingin berhati-hati Takut saya masuk dalam yang diharamkan Itu gak apa-apa Kita hargai dia Ya Tapi kalau Anda ingin mengambil yang lain Itu pun gak ada masalah Jadi kalau ada ustaz yang gak mau difoto Nah berarti ustaz ini Mengambil pendapat yang ini Berarti ustaz sedang berhati-hati disitu Baik ya Ustaz foto dulu ustaz Oh maaf Saya belum bisa difoto Oh baik Ustaz ustaz haram ya Kalibatnya yang enak Ustaz sedang mengambil pendapat yang pertama Baik Ustaz maaf boleh lihat identitasnya Baik Tapi kan ustaz disini ada foto Itu kecuali Itu berarti Ini gelombang Dari sebagian pendapat Yang lainnya Ustaz boleh foto Boleh silahkan Ini berarti Dia mengambil pendapat yang Muta akhirin Yang melihat perbedaan Dari sifat-sifat keharaman Beda dengan yang lainnya Paham? Baik Terakhir Di bagian penutupnya Hukum foto ini pun Ada turunan Saya bacakan dulu Pendapat Dari sifat-sifat keharamanan Kata beliau Kata beliau Kalau anda ingin tahu hukumnya seperti itu Maka hukumnya hukum dikecualikan Dari yang haram Seperti hanya lukisan yang dijadikan Sebagai lukisan yang direndahkan Jadi bantal Jadi macam-macam Itu hukumnya sama dengan itu Disilahkan Disitu boleh-boleh saja Sepanjang Catatan yang terakhir Hukum turunannya Sepanjang foto itu Tidak memiliki hukum turunan haram Pornografi Haram Gambar Ceklik foto Yang diharamkan Itu tidak boleh Kan hukum foto halal Iya hukumnya halal Tapi cara anda berfose Itu haram Jelas ya Maaf Hukumnya misalnya Tidak melahirkan pornografi Busananya ada Lengkap Bagus dan sebagainya Cuma tampil ria disitu Genit dan sebagainya Ingin mengalami perhatian orang lain Tabarruj disitu Sama Pakai jilbab Teman terlampau genit Ingin tampil macam-macam Itu tetap Haram juga hukumnya Dan seterusnya Sama Foto Tapi foto itu Dijadikan sebagai bagian Dari jimat Pengkultusan dan sebagainya Memang hukum fotonya Tidak haram Tapi hukum pengkultusannya haram Makanya ketika hukum pengkultusan itu haram Jatuh gambarnya pun haram Ada di sekitaran anda Paham seperti ini? Maka dari itu Jika anda ingin Misalnya menjadikan gambaran Foto-foto itu Sebagai dokumen-dokumen saja Untuk yang disampaikan Sebagai pembelajaran Misalnya pengingat pada keluarga Ini kakek Ini nenek Dan sebagainya Sehingga mereka lebih merasakan Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada anak yang wahir Bapaknya enggak ada Begitu dewasa Yang diperkenalkan Ma Papa dulu seperti apa gambarnya? Haram Ini papa-papa haram ya Bukan Gambarnya yang enggak boleh Bagaimana menjelaskannya Yang seperti itu? Kalau tujuan untuk menyampaikan Boleh Ini foto keluarga Adik sini sayang Adik sabar ya nak ya Yuk Papa memang sudah enggak ada Bersama kita Tapi mama yakin Ini mungkin ladang pahala Yang Allah berikan kepada kita Supaya kita banyak berdoa Untuk papa Kita banyak mengerjakan Amal soleh Ini dulu gambar papa Masya Allah Dulu berharap Ada jadi penghafal Quran Begitu melihat Wajah ayahnya Dan ada harapan tinggi Pada dirinya Termotivasi dia Untuk penghafal Quran Ya Allah Berikan si kekuatan Menghafal ya Allah Saya ingin pahala yang mengalir Untuk ayah saya Dan sebagainya Terbayang suasana itu Itu jadi dorongan yang kuat Juga untuk masalah-masalah yang lainnya Yang demikian itu dibolehkan Kecuali Ada gambar yang lain Adik sini sayang Ini eyang kamu Eyang kamu itu dulunya sakti Mandra guna Lebih sakti dibanding si Mandra Wah macam-macam Si Mandra Kalah sama ini Wah misut Pasang ini ya pasang ini Itu salah Salah disitu Jadi itu yang coba dihindari Paham ya Nah Kalau sudah paham Sudah mengerti Maka sudah jelas Apalagi yang mau diperselisihkan Argumentasinya jelas Kisahnya jelas Turunan hukumnya jelas Kitabnya juga ada Tinggal anda praktek Dalam kehidupan Dan saya tidak pernah memaksakan Anda mau memilih yang mana Kalau dari kesimpulan ini Anda ingin misalnya Saya gak apa-apa Saya gak pengen ada seperti itu Biar putih saja rumah saya Silahkan Itu hak anda Dan tidak boleh kita memaksakan Hak kepada orang lain Anda ingin dengan tanaman saja Boleh Itu sah-sah saja Tapi juga anda mesti menghargai Jika ada teman-teman anda Setelah pelajaran ini Memilih misalnya Untuk mempraktekan hal-hal yang bermanfaat Dengan apa yang tadi disampaikan Maka dengan itu Nyaman kehidupan kita Tenang kita dalam beribadah Dan insya Allah Semoga Allah meridai Apa yang telah kita pelajari Terima kasih telah menonton